Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama Vian semut channel tutorial guys di video kali ini kita bakal ganti LCD handphone realme C15 guys jadi katanya dia baru ganti terus ditaruh di kantong tiba-tiba kayak gini guys rusak lagi buang duit katanya jadi nih minta tolong kita bikin konten ya guys ya selamat menyaksikan enjoy Oke guys tadi slot kartunya sudah kita buka kemudian ini kita lepas casing belakangnya guys menggunakan platipnya seperti ini jadi cara lepasnya tuh kita congkel di bagian slot kartunya tuh guys biar lebih gampang itu nyongkel awalnya disitu ya biar enak kalau di tempat lain kalian bakal agak lebih susah guys untuk bukanya Oke sudah terbuka casing belakangnya kemudian kita langsung buka baut-baut ini guys ya perhatikan jumlah bautnya ya biar kalian enggak salah satu dua tiga empat lima enam sepuluh dan sebelah oke total bautnya 11 bot ya guys ya lalu penutup mesinnya kita buka dan langsung kita buka soket baterainya terlebih dahulu ya guys ya congkel aja gitu dan langsung kita tarik baterainya guys tuh pantang ya guys ya karena agak sedikit keras oke sip sudah terlepas lanjut kita buka soket lcd-nya guys tuh saat ini baru kemudian kita buka eh touchscreen nah sirip jarinya guys dan baru kita bisa buka lcd lamanya guys lcd-nya rusak karena lcd-nya rusak ya guys jadi kita menggunakan alat seadanya aja ya kita buka menggunakan korek api guys jadi fungsi korek api ini untuk memanaskan lem lem lcd-nya guys biar lebih mudah melepas lcd lamanya ya biasanya karena sih saya menggunakan gosokan ya guys atau setrika karena ini setrika nggak ada jadi kita menggunakan alat seadanya aja guys tenang masih bisa dan aman jadi kita bakarnya manasinya di bagian bagian yang akan kita congkel aja guys jangan langsung kita bakar semua nanti kebakar malah repot jadi kita sambil congkel-congkel menggunakan kartu ATM seperti itu ya guys ya nah jika keras kita panasin lagi kita angkat guys kita congkel-congkel pelan-pelan ya guys ya oke jika masih keras kita panasin lagi guys tuh kan bisa langsung lepas dia kalau sandainya sudah panas semua guys oke kita sudah lepas lcd-nya ini kemudian lanjut kita bersihkan bekas lem lamanya guys harus nih di pinggir pinggirnya nih karena kalau nggak kita bersihkan nanti di saat pemasangan lcd barunya akan nggak rapet lcd-nya guys atau renggang nanti ya Oke ini dia LCD barunya jadi sebelum kita lem lcd barunya kita tes coba dulu ya guys ya jadi kita pasang kita lihat apakah sudah rapet ini tadi lem-lemenya kita sudah saya bersihin ya guys ya saya skip biar lebih cepat Oke sudah rapet langsung kita pasang soketnya guys kita pasang soketnya kemudian kita pasang baterainya tujuannya untuk ngetes lcd ya guys ya jadi kalau sandainya bagus apa dia rusak kan kita biasanya bisa ditukar tuh guys selagi apa namanya segelnya segelnya tuh masih bagus guys nah ini kayaknya masih bagus guys bentar kita buka wah di kunci gas nggak bisa ngetes tapi kita tes kayak gini aja oke bagus kayaknya Bismillah kita kemudian guys dan kita lepas lagi lalu baru kita lem gas Oke perhatikan ya videonya jangan di skip biar kalian bisa ganti LCD HP kalian sendiri guys Oke kita lepas dulu hati-hati ya geseh melepasnya ini karena kabel konektornya itu sensitif banget guys gampang putus jadi kalau kalian tergesa-gesa nanti bakal putus kabelnya dan bakal repot oke LCD lama sudah terlalu kita mulai pengelemanya guys jadi saya menggunakan lem khusus LCD ya guys ya kita kasih lem keliling guys pastikan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit ya guys ya jadi harus pas kalau kata lagu tuh yang sedang-sedang saja asik oke sebaru kita bisa pasang LCD nya guys sebelum itu kita bongkar dulu segelnya ini guys karena nanti dia bakal ganjel kalau nggak ini nggak dilepas guys nah kan tadi kan udah kita tes bagus ya jadi kita bisa berani lepas segelnya guys oke kita masukin dan kita pasang LCD nya kita tekan-tekan pinggirnya jangan terlalu keras tekannya hanya untuk mempastikan LCD nya masuk dan rapet tidak renggang ya guys ya oke lanjut kita pasang soketnya guys dan kemudian baterai nya disaat pemasangan soket-soket ini guys soket baterai atau soket LCD ya kalian harus menggunakan perasaan biar nggak rusak soketnya ya oke lanjut kita pasang penutup mesinnya ini guys nah ini ini pelindung mesinnya guys pastikan rapet ya guys ya kalau dia ditekan bunyi tek tek ya itu berarti sudah rapet guys oke kita lanjut pasang bautnya inget tadi ada 11 baut ya guys ya jangan sampai kelebihan bautnya nanti ada yang nggak pasang lagi baut-bautnya oke pastikan penutup mesinnya itu rapet ya guys ya oh ya guys buat kalian yang baru mampir ke channel saya ya terima kasih saya ucapkan semoga kalian semua diberikan rezeki yang berlipah dan kesehatan yang terus menerus ya Allah subhanahu wa ta'ala amin robal alamin yang pasti selalu bahagia dunia akhirat ya guys ya jangan lupa kita berbuat baik hari oke oke guys eh mampir-mampir ke playlist saya ya guys ya cek disitu banyak macam video koneksi saya guys tutorial dari handphone motor peralatan rumah apapun kita service kita perbaiki guys mobil di tutorial ya playlist tutorial dan disitu juga ada playlist game itu game yang saya mainkan guys kemudian ada mukbang dan yang lain-lain ya guys ya hampir saja ke playlist saya oke kita langsung hidupkan handphonenya dan hidup selagi menunggu loading kita pasang casing belakangnya ya guys ya pastikan casingnya rapet tidak renggang oh ya jangan lupa jurus terakhir guys nah sebentar kita pasang ini dulu sebelum keluarkan jurus terakhir ya kita gunakan ini dia guys senjatanya Sarah tuh dua tiga karet gelang jadi fungsi karet gelang yang ini adalah untuk membantu menahan LCD biar tidak renggang guys dan membantu menekan LCD biar rapet tidak mudah lepas atau kan biasanya kan kalau abis ganti LCD tuh sering renggang ya jadi ini dia ilmunya guys cukup kita karetin kayak gini sambil menunggu lemnya kering guys dia kira-kira sekitar satu atau dua jam ya kering keras oke kita karetin guys jangan terlalu kencang ya yang penting kena semua oke Alhamdulillah sukses penggantian LCD realme C15 ya terima kasih sudah nonton video ini share jika menurut kalian video ini bermanfaat ya guys ya ya dislike jika kalian tidak suka terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh